Tapi begini, sebelum anda kerjakan satu ibadah, tanya, saya mau ziarah kubur, jangan ziarah kubur, sebelum anda tanya, bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur, agar jangan anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana, karena dia mau ziarah kubur, semaunya sendiri. Jadi, tidak bisa, anda muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW, suri tauladikida, uswatun hasanah, tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana? Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menziarah kubur baki, datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Tidak ada lagi yang lain, tidak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering, padahal madinnya panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Ada istilah di Indonesia, kalau tanahnya pecah-pecah lagi, diazab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal, kalau dia alih masyid tetap disiksa di bawah.